Intro Seusah dicobot jabatannya, Rafael Alun Trisambodok ini dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Pemecatan ini buntut Rafael Alun yang terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana pencucian uang. Bahkan 40 rekening milik Rafael Alun beserta keluarganya telah di-blocker. Hal tersebut disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemengke Awan Nurmawan Nuh kepada kontan.co.id pada selesai 1 Jumarat. Yang mengatakan Rafael Alun telah dipecat lantaran terbukti melakukan pelanggaran disiplin perat. Kini Rafael sedang dalam proses pencatuhan hukuman disiplin. Sebelumnya mantan pegawai pajak itu sempat mengajukan pengunduran diri namun ditolak. Hal itu berujung pada nasibnya yang dipecat sebagai ASN secara tidak hormat. Awan mengatakan kini Rafael sedang menyelesaikan kasusnya dengan kemenge. Namun informasi tersebut belum dipeberkan secara langsung oleh staf khusus Menteri Keuangan yakni Yustinus Prastowo. Yang mengatakan akan menyampaikan informasi terkait pemecatan Rafael sebagai ASN dalam konferensi pers. Rencananya konferensi pers itu diadakan hari ini Rabu 8 Maret 2023. Sejauh ini rekening Rafael hingga keluarganya yang mencapai 50 miliar rupiah itu telah diplokir. Tercatat ada lebih dari 40 rekening yang diplokir oleh pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!